Kali ini kita mendalami asurasi Construction Erection Enter Party Liability Insurance atau sering dikenal sebagai CIR, EAR, TPL kadang-kadang rancu kita tulisnya car, orang berpikir itu asurasi mobil jadi teman-teman hati-hati juga menulisnya CIR itu kasih aja sebelumnya CIR, TPL jadi supaya orang umum atau yang orang gak biasa dengan poli asurasi tidak mengira ini asuransinya atau asuransi mobil atau car insurance sebenarnya car insurance itu sebenarnya bahasa asuransinya, bahasanya dia adalah motor vehicle insurance jadi kode resminya di dalam, kita di asuransi namanya motor vehicle atau singkatannya EMV dan CIR itu oke teman-teman, serasa bulan lalu kita sudah membahas mengenai tujuh jenis asuransi yang diperlukan untuk sebuah proyek atau kita sebut ada sembilan atau tujuh saya lupa oke, salah satunya adalah Construction Erection Enter Party Liability Insurance oke, ini seling berganti apa bedanya CIR dengan EIR setelah jaminan hampir sama, cuman dari karakter pekerjanya ada sedikit berbeda jadi Construction Erection Work adalah proses pembangunan atau perakitan struktur seperti bangunan, jembatan, dan infrastruktur, dan lain-lainnya itu disebutnya Construction tapi begitu polis itu bisa dibedakan yang mana konstruksinya itu adalah membuat dan membangun sesuatu mulai di pekerjaan penggalian, fondasi, hingga pemasangan kerangka struktur sistem listrik mekanik penelitian finishing, dan lain-lain sekat jadi, konstruksinya itu lebih condong untuk pembangunan gedung pada sivil yaitu mulai dari membuang fondasi kemudian membuat strukturnya kemudian memasang elektrikal mekanikalnya dan finishing itu lebih cocok untuk asuransi polisnya CIR contohnya, bangun hotel bangun mal bangun gedung bertingkat dan lain-lainnya sedangkan Erection itu yang berkaitan ada pekerjaan pemasangan melibatkan perakitan pemasangan komponen atau struktur free pabrikasi atau seperti panel beton peracetak balok baja, dan elemen bangunan lainnya contohnya di kita yang sering itu adalah pemasangan pembangkit listrik itu lebih condong digunakan polisnya EIR Erection Oris karena sebagian besar pekerjaan pemasangan pembangkit listrik itu adalah memasang sedangkan pekerjaan konstruksi sedikit yaitu pada saat membuat fondasinya tempat dudukan mesinnya ya itu disebutnya civil work ya itu Erection tapi sebagian besar resikonya adalah untuk pemasangan mesin itu mulai dari mesinnya sampai di lokasi disusun-susun ditaruh dulu kemudian kalau fondasi sudah siap diangkat diangkat didudukan di atas dudukannya kemudian dipasang mor bautnya diikat dan sebagainya kemudian kalau mesin-mesin sudah terpasang ada banyak komponennya ada engine ada transformer dan sebagainya itu karena dipasang-pasang itu pekerjaannya lebih banyak Erection disebutnya nah kemudian lanjut lagi pemasangannya itu adalah menyambung-nyambungkan bagian-bagian engine bagian kompresor bagian trafo bagian panel dan sebagainya disambung-sambungkan itu namanya masih pekerjaan Erection oke sampai akhirnya selesai salah satu ciri khas dari pekerjaan Erection adalah adanya namanya Testing and Commissioning sekat mendengar gak kalau yang placing ada testing and commissioning gak apa itu testing and commissioning adalah uji coba kan sekian banyak komponen tadi bagian mesin itu dipasang-dipasang tapi untuk memastikan komponen ini mesin ini berjalan dengan baik maka diperlukan testing and commissioning testing coba-coba dulu nah hati-hati testing itu risikonya tinggi karena bayangkan sesuatu yang tadinya belum terpasang kemudian disambung-sambungkan bisa jadi pada saat penyambungan itu terjadi kecerahan karena kan ini baru coba ternyata bautnya kurang kencang ternyata kabelnya kurang kuat gak cocok misalnya di dalam testing commissioning pembangkit listrik sering sekali terjadi tiba-tiba arusnya terlalu tinggi konslet atau ini kebakaran sebagainya jadi teman-teman ciri khas dari erection adanya testing and commissioning sedangkan di konstruksi juga ada tapi karena komponen mesinnya tidak terlalu besar jadi kalau bangun gedung itu ada kan komponen mesinnya ada yang tahu apa saja kalau di gedung misalnya mal, apartemen itu eskalator lift gensetnya juga ada sana pembangun tapi itu sebagian kecil electrical dan mechanicalnya di gedung di civil ada testing commissioningnya tapi tidak sebesar kalau di pemasangan pembangkit listrik jadi poinnya adalah ada perbedaan jadi kalau kita memilih polis ini pakai isinya bersama polis ini tapi judulnya itu tergantung dari jenis pekerjaan kalau membangun gedung civil dan sebagainya itu bahasanya lebih CAR kalau memasang mesin-mesin itu lebih condong EAR tapi kalau ragu-ragu pakai dua-duanya pakai polisnya CAR EAR ya oke itu pertama kita lanjut oke 9 yang lalu waktu menjelaskan mengenai potensi bisnis konstruksi Indonesia yang kita lakukan yang sudah lakukan riset bahwa tahun ini bisnis konstruksi tetap tumbuh ya nah setelah kita saya lewat ulang lagi cek lagi ini bahwa memang di Indonesia pertumbuhan bisnis konstruksi itu tetap tinggi tahun ini dipirakan tumbuh sebesar 6,6% 6,6% dari tahun lalu rata-rata sampai tahun 2025 sekarang baru 2023 jadi akan terus ada ya kita tahu beritanya juga pemerintah akan bangun ini akan bangun serana ini dan sebagainya ya tapi juga dari segi sektor swasta hanya sasa sektor swasta ini tergantung dari permintaan sepertinya awal tahun ini permintaan pembangunan gedung swasta agak menurun karena permintaan ruang gedung itu juga menurun kenapa pertama karena ekonomi belum tumbuh pesat kedua orang sudah mulai terbiasa WFA work from home jadi banyak klien-klien kita sekarang kantornya masih di gedung itu tapi dia ngecilin kantornya kantornya bahkan teman-teman asuransi birokrasi itu sih begitu jadi dia robah kantornya dia robah formula yang kantor 60-40 dan sebagainya karena sudah terbiasa dengan cara bekerja dengan digital dengan nah apakah kantornya sebegini kita tidak tahu kalau iya berarti memang kedepannya permintaan untuk pembangunan gedung mungkin akan berkurang tapi mungkin kalau hotel dan lain akan terus bertambah nah itu gambaran mengenai prospek bisnis konstruksi di Indonesia oke masih bicara mengenai konstruksi apa saja hal-hal yang mempengaruhi kualitas sebuah proyek pertama adalah kepatuhan terhadap kode dan standar jadi teman-teman sudah ada ketentuan-ketentuan perasaan-perasaan untuk mendirikan satu bangunan jadi ada koefisien koefisien itu perbandingan antara satu dikatakan bahwa gedung ini baik kalau dia koefisien misalnya dibangunnya dengan syarat sekian atau misalnya kesaratnya untuk semennya kualitasnya kualitasnya harus ini perbandingan antara semen dan pasir sekian penggunaan besinya dengan ukuran sekian nah itu kalau kontraktor atau pemilik proyek stick mengikuti semua persyaratan itu maka gedungnya akan bagus misalnya kalau gedung itu mengikuti kode dan standar yang ada maka gedung itu pastinya tahan gempa sudah ada ketentuannya maka di Indonesia di Jakarta misalnya standar tahan gempanya harus mengikuti angka ini kalau standarnya tidak memenuhi itu itu berarti gedungnya kurang tahan gempa jadi ada standar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh asosiasi walaupun para insinur kedua yang menunjukkan gedung itu bagus atau proyek itu kuat adalah desain dan engineeringnya desainnya itu adalah di samping tadi persyaratan koefisiennya juga tata letaknya layoutnya apakah memenuhi kaedah-kaedah kalau misalnya proyeknya itu ada satu lagi istilahnya EPC jadi kalau EPC itu seperti divisi kita engineering procurement administration itu ada namanya engineeringnya desainnya kalau bangun gedung lebih banyak menggunakan jasa arsitek karena arsitek itu yang mendesain gedung itu jadi desain itu lebih banyak kalau rekayasa atau engineering itu ada engineers disebutnya karena ini akan melibatkan misalnya tadi contoh kalau pembangkit listrik itu didesain oleh engineers dia akan memperhitungkan model bangunannya desain penutupnya desain bangunannya itu seperti apa sehingga bisa menghasilkan listrik yang maksimal atau sehingga mesinnya bekerja secara maksimal nah engineering yang lebih lihat itu adalah yang lebih nyata itu biasanya di bidang oil and gas selatunya adalah refinery kalau lihat nanti gambarnya mudah-mudahan saya akan ambarnya atau pembangunan fasilitas proses gas processing plan disebutnya itu banyak sekali pipa sini pipa sini kemudian ada pompa ada lagi macam-macam disatukan jadi bahkan di refinery di kemudian minyak itu lebih komplek bisa berapa hektar terdiri dari engineering disusun-susun jadi lebih komplek nah semakin tinggi kualitas pengetahuan engineernya semakin berhati-hati mereka maka semakin bagus hasil pekerjaannya nah faktor lain yang menentukan adalah bahan dan peralatan bahan itu bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan apakah sebenarnya sesuai standar atau tidak ataukah besinya sesuai dengan standar atau tidak atau pekerjaannya para pekerjaannya itu orang yang berpengalaman atau tidak dan juga peralatan yang digunakan ya kemarin saya rasa berapa sesi ini kita berbicara mengenai peralatan apa pentingnya peralatan yaitu mempermudah pekerjaan menghasilkan yang baik nah peralatan yang semakin cari peralatannya semakin bagus ya semakin aman kemudian ada pengerjaan dan teknik konstruksi pengerjaan cara kerjaannya dan teknik yang digunakan nah disinilah biasanya kontraktor atau pemilik proyek itu memilih peralatan kontraktor yang akan digunakan apakah dia punya cara yang khusus apakah dia punya pengalaman di tempat-tempat sebelumnya pengerjakan nah itu juga menentukan kualitas dari konstruksi yang terakhir adalah pemelirahan pemeliharaan atau maintenance bagaimana proyek-proyek itu dipelihara di maintenance dijaga oke itu hal-hal yang mempengaruhi kualiti dari pekerjaan konstruksi nah sekarang kita lihat tadi kita bicara tentang alat-alat yang digunakan di proyek ya nah ini juga IPC JAD ini perlu perhatikan bahwa untuk membangun sebuah konstruksi itu pasti menggunakan alat kenapa karena pasti pekerjaan yang besar susah dikerjakan pakai tangan namanya proyek pasti pakai alat nah ini berapa jenis alat yang biasa digunakan ada ekskavator ekskavator itu gunanya untuk menggali menggali-gali pendasi menggali saluran ekskavator ini pekerjaan gali-menggali yaitu tanah kadang-kadang ekskavator juga buat memindahkan barang loaders masih bekerjaan tentang pekerjaan tanah yaitu mendorong tanah menggunakan tanah didorong di kiri kira-kira namanya loaders ada crane ini yang gambarnya disini namanya crane crane itu alat mengangkat jadi disini ada talinya disini kalau kita mengangkat barang ditaruh disini nanti itu akan diputar kesini sampai di tempatnya itu namanya crane ada berapa jenis crane kalau ini namanya crawler crane dia buat menjapit lalu dipindahkan diambil taruh dari segi kiri dipindahkan ke kanan dari gudang di proyek ini biasa digunakan tapi ada crane juga kalau di gedung tinggi kita lihat itu menaikan barang-barang material dari bawah ke atas itu namanya tower crane jadi kalau misalnya gudung 40 maka tower crane saya tinggi 40 taruh semen di bawah diantar ke atas itu tower crane oke kemudian concrete concrete mixtures dan pumps nah concrete mixtures dan pump ini adalah alat pengaduk semen ya terlalu kita bisa bayangkan bagaimana gedung santai tingginya 50 lantai semennya siapa yang aduk di atas siapa yang bawa ke atas semennya itu itu pakai concrete mixtures jadi di bawah sudah diaduk kalau di yang kecil biasanya ada truk molen suka lihat yang besar itu itu namanya concrete mixtures juga tapi di tempat lebih besar di proyek lebih banyak lagi nah bagaimana caranya concrete semen itu di atas ke atas ke atas itu dipompain ke atas jadi di atas itu udah semen dengan batu-batu semua itu sudah tinggal dipasangin disemprotin tapi bukan disemprotin tapi udah jadi kayak luar sini ya udah tapi dari bawah dari lantai rasar itu dipompain ke atas itu namanya concrete mixtures atau pumps jadi dalam setiap proyek gedung tinggi pasti ada itu nanti kalian mau bikin rumah juga berlantai itu nanti rumahnya besar biasanya gak usah pakai tukang tinggal sewa concrete mixturesnya nanti cuman berapa jam dua jam langsung sudah lantai duanya sudah terpasang jadi gak usah tukang-tukang banyak ada scaffolding scaffolding itu adalah besi-besi yang di luar yang dipasang jadi kalau gedung tinggi terus tukang-tukangnya bergandung lantungan masang-masang itu itu namanya scaffolding tangga-tangga tempat bekerja yang bisa-bisa dibuka-buka awal power tools ada dump truck dump truck dan sebagainya nah ini berapa jenis alat-alat yang digunakan maka asuransinya disebutnya juga CPA berdengar CPA atau CPM Construction Plan and Machinery atau Construction Plan and Equipment nah kemarin bagus juga ada diskusi kebetulan kita presentasi di salah satu klien mereka menanyakan apakah asuransi alat beralat konstruksi ini otomatis masuk di dalam masalah SIRR jawabannya tidak jadi asuransi SIRR itu polis asuransi construction relation sekarang mengambil cuma dua yaitu proyek itu sendiri atau section keduanya terparti liability yang SIRR alatnya tidak jadi bagaimana tentang alat ini maka ini harus dibeli asuransi secara terpisah nah kalau alat ini milik dari kontraktor maka kontraktor lah yang mengasuransikan tapi kalau alat ini bukan milik kontraktor dan dia sewa atau pakai subkontraktor maka subkontraktor yang harus mengasurkan tugasnya kontraktor adalah meminta setiap subkontraktor ini untuk mengasuransikan alatnya jangan sampai nanti men kontraktor disalahkan ini alat saya ada di tempat bapak saya gak mau tahu ya itu bapak yang rusak itu misalnya nah kalau men kontraktor mensyarankan bahwa setiap kontraktor ini mengasuransikan mereka terbebas dari tuntutan sudah ada asuransinya jadi kita himbau kepada menkon atau ketika meng hire atau menyewa alat-alat ini itu pastikan sudah diasuransikan anda sewanya sudah termasuk asuransi dan minta polisnya ya kalau perusahaan-perusaha besar seperti oil and gas itu pasti selalu mana polisnya kalau alat ini sudah asuransikan kasih saya polisnya kemudian saya rasa mudah-mudahan itu kontraktor atau juga para subkon pastikan alat anda sudah diasurasikan sehingga ketika terjadinya di proyek tidak dikeributan dan sebagainya oke apakah apasajakah jadi kesalahan yang bisa terjadi di dalam sebuah proyek apa penyebabnya pertama false false itu jatuh ya karena rata-rata konstruksi itu pasti dibangun naik ke atas ataupun yang paling penting itu ada resiko gravitasi tahu kan resiko gravitasi yaitu daya torong otomatis barang turun ke bawah jadi kalau kita membangun sebuah gedungan gedung tinggi maka ada resiko jatuh jadi bagian yang di atas jatuh ke bawah bagian yang di atas yang lagi dipasang terus kurang kencang dan mungkin belum kuat jatuh amruk jatuh ke bawah ya itu resiko yang paling tinggi atau bikin jembatan jembatan lagi di bentang tiba-tiba kurang kuat jatuh serasa setahun lalu sering sekali terjadi ketika pekerjaan tol flyover sedang banyak-banyaknya banyak sekali tiang-tiang panjang yang dipasang itu jatuh lagi dipasang jatuh nah gambar ini kita lihat juga ini jatuh walaupun terjadi dari konkret yang sangat kuat serak baik hazard terkena bayar-bayar lain alat berat dan sebagainya ada electrical hazard electrical hazard itu bayar-bayar listrik ya diproyek karena itu kan sifatnya sementara banyak kabel listrik ber menjalar kemana-mana ya walaupun mungkin sudah diatur dengan baik tetapi itu banyak potensi terjadinya konslet dan kebakaran akibat listrik itu ya source liquid kalau bahasa asurasinya atau corsleting kalau bahasa kitanya itu resiko yang misalnya nah kalau terjadi corsleting berarti bisa menyebabkan terjadinya kebakaran oke ada chemical and biological hazards kalau di proyek itu banyak menggunakan bahan-bahan kimia atau biological bahkan di dalam proyek sering juga ada stok bahan bakar solar dan sebagainya atau bahan kimia bahan yang ini oke kemudian risiko yang sering terjadi juga equipment related hazards ya akibat penggunaan alat tadi misalnya kren tadi kren sudah lagi kerja diangkat barangnya eh putus slingnya tali jadi sebenarnya sling slingnya putus barang yang sedang diangkat tadi jatuh dan rusak nah kemudian barang yang langsung rusak itu menimpa lagi benda yang lain bahan proyek yang lain atau bagian proyek yang lain rusak lagi ya ini salah satu penyebab kecelakaan yang terjadi di proyek adalah karena pengoperasian alat tadi jadi sebenarnya risikonya tinggi jadi oleh karena itu pastikan sekali lagi kontraktor yang menggunakan nyewakan alat yang punya alat diasurasikan kalau enggak saponnya karena itu kemudian fire and explosion hazard yaitu kebakaran dan redakan ya proyek sekali lagi siapa yang sudah pernah proyek proyek itu kalau anda ke proyek itu menurut saya 50% kemungkinan terkena kecelakaan lebih tinggi dibandingkan kalau kita ke mal ya kalau ke mal udah masuk nyaman semua sempat teratur enak tapi anda ke proyek lantainya masih licin becek kemudian ada barang bergeletakan di sana sini jalannya jalan sementara kemudian kiri-kanan ada concrete mixer lagi kerja tukang lagi mukul-mukul dengan kayu di atas banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi ya explosion karena itu kemudian kecelakaan yang bisa terhadap pekerja jatuh dan sebagainya kemudian akibat panas heat stress and cold stress heat stress kalau Indonesia kalau-kalau kita enggak nah ini beberapa jenis resiko yang bisa menjadi penjabat terjadinya kecelakaan di proyek ya next kita lanjut nah itu tadi ya pemahaman tentang construction bahwa construction itu selalu dibutuhkan Indonesia makan terus memerlukan banyak proyek-proyek konstruksi untuk kemudian tadi kita sudah lihat kegiatannya apa saja resikonya apa saja jenis-jenis apa saja nah sekarang kita membahas tentang construction erection or risk insurance ya sekarang kita masuk ke dalam asuransinya ya construction or risk insurance also known as CAA or EAR insurance is the type of insurance policies that provide cover di bahasa polisnya loss or damage that can occur during the construction and erection of a building structure or another type of project tadi ya jadi semua proyek yang kita bahas tadi mau erection k mau construction k polisnya adalah CAA EAR Interpreted Lability Insurance jadi jaminannya seperti apa jaminannya adalah sejak proyek dimulai sampai proyek selesai dan sudah terima nah ini bagi orang IPC juga harus disamakan jadi jaminan asuransi ini mulai sejak proyek dimulai misalnya apakah mulainya itu pasang fondasi apakah mulainya itu nanti nah jaminan asuransi construction ini harusnya mulai sejak mulai pekerjaan di lapangan pekerjaan di lapangan proyek itu biasanya lahan itu di covering dulu dipagar-pagar suka lihat gak ditutup-tutup itu sebenarnya sudah mulai namanya land site preparation jadi penyiapan lawan harusnya sudah ada disitu kalau sudah ada kontrak sudah ada ini makanya sudah mulai nah mulai itu dari lahan itu sampai nanti selesai dan kita ngotong tiba-tiba dalam 18 pun eh udah nangit sampai atas gedungnya tinggi bulan ke-24 sudah selesai udah lampu-lampu udah terpasang eh ternyata ini hotel ya ternyata gedungnya nah itu kira-kira 16 nah sejak dari mulai sampai selesai itu itu asuransinya berlaku ya nah jaminannya nah salisiri khas dari asuransi construction itu eh resikonya itu bertambah besar sejalan dengan progress proyek mungkin pada saat mulai fondasi risikonya kecil misalnya nilai proyeknya itu adalah 100 juta dolar waktu mulai mungkin sampai 10% risikonya belum kelihatan ya banyak asuransi bilang orang ah pak nanti aja ya pada sejaman kemudian seiring dengan progressnya proyek 50% 60% risikonya makin meningkat dan tertinggi adalah kalau udah 100% 90% risiko yang paling tinggi asuransi paling takut karena kalau terjadi kerusakan pada risiko udah mau selesai polennya 100 juta dolar aduh kalau claim total loss paling gak dia harus keluar 90 juta dolar nah itulah teman-teman kenapa ketika kita minta asuransi memperpanjang polis hasil sehari AR atau meminta jaminan baru setelah proyek jalan asuransi pada umumnya gak mau kenapa karena risikonya sudah tinggi gitu itu salah satunya jadi misalnya kalau kalau kita ikhwan kemarin kita susah-susah cari backupnya akhirnya kita bisa dan kita ada dua lagi sekarang yang dapat permintaan dari klien kita memperpanjang polis CAR pembangunan bendungan yang polisnya sudah mau habis bukan sudah habis ternyata proyeknya masih perlu dua tahun lagi ada proyek yang satu lagi pembangunan listrik harusnya sudah selesai tapi mundur proyeknya baru 50% udah ada claim lagi nah itu tantangannya jadi sebaiknya mengurus asuransi konstruksionasi itu ketika di awal proyek sebelum mulai karena pada saat itu risikonya masih kecil masih mulai asuransi masih mau tapi kalau sudah proyeknya 20% 30-40% maka 90% baru minta asuransi maka 90% itu rata-rata tidak mau oke oke siapa yang perlu memasurasikan proyek ini ada dua pihak jadi dalam satu proyek itu pasti ada dua pihak yaitu pihak pemilik dan pihak kontraktor pemilik adalah orang yang ingin membangun gedung misalnya kalau kita depan ini kita mau membangun gedung 10 lantai itu di laman kita misalnya disitu kan itu kita bangun kita pemiliknya itu namanya proyek owner oke nah untuk membangunnya kita tender ya ingat tender kita cari kontraktornya akhirnya kita dapat misalnya kontraknya PTA PTA-nya sebagai kontraktor nah siapa yang perlu memasurkan asuransinya kedua-duanya owner juga perlu mengasuransikan karena owner sudah menyediakan biaya nanti kalau proyeknya ini nanti dia bisa uang lagi kembali untuk membangun lagi kontrak perlu mengasuransikan karena sudah diserahkan kalau sudah apa-apa dia bertanggung jawab dengan adanya polis dia bisa mengganti kerugian yang terjadi oke itu kontraktor kontraktor jadi dua-dua pihak nah ada istilah di dalam kalau sebagai owner seharusnya owner semua owner itu punya konsep namanya owner control insurance program disebutnya OCIP owner control insurance program yaitu karena owner yang akan mengeluarkan uang yang menginginkan adanya semua bangunan maka owner sejak seawal itu sudah concern dengan resiko-risiko termasuk pembelian asuransi makanya sembilan jenis asuransi yang kita bicarakan sebulan lalu itu sebetulnya harusnya concernnya ada di owner karena kita menggambarkan resiko-risiko apa saja yang akan terjadi terhadap sebuah proyek nah pada saat konsep pendiri kan owner harusnya paham jadi owner kontrol apa saja resiko-risiko yang akan terjadi kemudian jenis apa asuransi apa saja yang diperlukan nah apakah ownernya yang akan membeli asuransi itu misalnya kalau kita yang membangun tadi kita akan membeli asuransi semua bisa boleh atau dia menyekarakan ke kontraktor untuk membeli asuransi nah yang sering terjadi di Indonesia adalah kontraktor yang membeli asuransi gak apa-apa juga tetapi owner harusnya mengkontrol oke mana caranya owner akan mengsarakan dalam kontraknya ada persyaratan asuransi CAR yang 9 tadi harusnya dimasukkan di dalam kontrak oke saya akan masukkan 9 persyaratan polis asuransi di dalam setiap kontrak saya karena saya ingin dilindungi tapi kontrolnya oleh owner bagaimana caranya kontrol owner kalau kontraknya sudah disetujui sudah tangan maka owner akan menyarakan tolong kasih saya polis asuransi ini polis asuransi ini sama seperti misalnya mereka minta mana jaminannya mana jamin pelaksanaannya mana jamin pembayarannya mana polis asuransi sehariannya mana polis asuransi alat beratnya mana polis ini harus nah itu dipraktekkan terutama di yang sudah mapan risk managementnya seperti di kontrak-kontrak SKKB Gas Pertaminda itu pasti semua isuransi harus masuk dulu kalau asuransinya nggak ada polisnya nggak diterima nggak dikirim mereka nggak boleh mulai proyek nah kalau mereka nggak boleh proyek nanti mereka mundur proyeknya mereka kena dendak dicairkan atau beberapa perusahaan juga mengatakan kalau polisnya nggak dikirim maka dia nggak akan dibayar jadi kalau nggak ada bukti polis asuransinya sudah dibeli oleh kontraktor diserahkan kopinya maka mereka nggak akan dibayar jadi teman-teman nah idealnya harusnya seperti itu setiap owner pastikan kontraktor subkontraktor yang mengerjakan proyek ini punya polis asuransi dan owner harus punya kopi polisnya ya pastilah sering kita ketemu saya udah pastilah pak pasti kontraktor belilah itu masa nggak beli sih enggak Anda pastikan dulu mana minta polisnya memang kewajiban owner untuk meminta polis itu oke itu oke nah apa saja jaminan dari asuransi konstruksi direction order atau CIR yang pertama adalah kerusakan terhadap material konstruksi atau apapun kerusakan yang terjadi di proyek di site ya nah ingat ya asuransi CIR itu punya batas lokasi yaitu lokasi tempat proyek itu dibangun kalau misalnya bangun kalau kita lihat di dekat-dekat kita di Jaya misalnya mana proyeknya yaitu seluas yang dipagar itu kan dipagar biasanya nah itulah disebutnya project site jadi dalam lingkaran pagar itu itu disebutnya lokasi proyek nah kalau di luar itu disebutnya bukan lokasi proyek jadi pastikan yang dijamin adalah kecelakaan yang terjadi dalam lingkaran lokasi proyek itu namanya project site nah tapi bagaimana kalau misalnya proyeknya ada dua ada tiga gak apa-apa jelaskan yang satu dimana kedua dimana ketiga dimana sebaik dipastikan nah tapi ada satu lagi kondisinya Pak proyek kita ada di sini tapi kita nyimpan barang sebagian ada di tempat lain boleh kasih tahu nanti kita tambah kalau sudah namanya offside storage jadi kalau mungkin sehar ada kalau sudah offside storage artinya itu sebagian barang-barang disimpan di gudang di tempat lain tapi jumlahnya dibatasi misalnya polis mengatakan oke boleh sampai 5 miliar itu namanya offside storage tapi kalau tidak maka lokasinya itu jadi hati-hati proyek location site itu penting spesifik ada dimana ya ada satu kasus kita dengan Pak Aziz terutama Pak Aziz sebagai legal concern baru saja tahun lalu ya selesai kasus itu jadi kasusnya ada sebuah proyek pekerjaan pemasangan kabel listrik di Jawa Tengah oh nilainya hampir lebih hampir 200 miliar lokasinya di Jawa Tengah memanjang ya kalau pemasangan listrik itu kalau misalnya sepanjang 30 km ya panjangnya sepanjang 30 km itu jadi pemasangan listrik sesuai kontrak dari misalnya dari Brebes sampai Pekalongan misalnya ya sepanjang itulah lokasi proyeknya nah di proyek ini tiba-tiba terjadi kebakaran di gudangnya gudangnya itu berjarak kira-kira 500 meter dari salah satu tiangnya proyek nah asurasi mengatakan oh kita gak bertanggung jawab karena ini ini bukan di proyek site di lokasi proyek mereka nolak karena proyeknya dimana proyek site-nya ya ini gak bukan di proyek site proyek site mengatakan antara Pekalongan sama berbes berbes ini dimana ini ada berapa lokasi ada beresah-besah disini gak jelas jadi mereka nolak ini dasarnya bukan di lokasi proyek nah sudah setahun dua tahun berkelit berkelit asuransinya akhirnya mereka mendengar tentang kita mereka telepon Pak saya ada lokas segini-gini sedatang saya jelaskan oh ini kayaknya bisa nih Pak iklim gimana caranya Pak ini ini kan proyek Bapak ini adalah pemasangan tengah listrik sepanjang ini di Jawa Tengah jadi proyek Bapak ini luasnya sesuai Jawa Tengah ini sepanjang jalur ini jadi kalau misalnya Bapak ada gudang temporal di sini di daerah sini iya masuk masih dalam biayanya Bapak kan ya dengan Bapak kan gak spesifik hanya di desa ini desa ini Jawa Tengah akhirnya Pak Aji sebagai konsultan hukum membela kelahiran dan akhirnya menang asuransi gak bisa berdalih bahwa ini di luar proyek site dan lumayan lumayan lebih hampir 15 miliar gak masalah ya gitu jadi teman-teman perlu be clear berjelas dengan proyek site oke itu proyek site tadi terparti liability apa terparti liability oke kita bahas terparti liability yang dimasuk dalam sebuah proyek proyek CIR adalah pihak ketiga di luar dari pemilik dan kontraktor dan subkontrol yang lain itu disebutnya terparti liability ya itu pihak ketiga jadi pihak pertama itu masuk kelompok pihak pertama adalah kontraktor terkonsultan owner pembang itu ada pihak pertama sedangkan pihak kedua adalah perusahaan asuransi pihak ketiga adalah orang yang di luar dari situ kalau dalam terparti liability ibu muda adalah orang-orang yang ada sekitarnya tadi kita sudah gambarkan proyek itu kan dipagar dipagar-pagar nah orang yang di luar pagar atau barang yang di luar pagar itu dianggap pihak ketiga jadi misalnya tadi ada kren lagi kerja itu kan angkat besi ngambil dari pindahin ke sini tiba-tiba pas ini putus sering ada mobil di bawahnya parkir ada tiga mobil terk jatuh hancur mobil rusak mobil itu maka mobil ini karena berada di luar dari proyek dan bukan juga milik dari kontraktor atau pemilik proyek maka ini masuk sebagai terparti liability dia masuk statusnya pihak ketiga misalnya Fadli atau Omar lah pergi ke satu-satu proyek datang ke sana follow up lagi di situ tiba-tiba kecelakaan di sana dan statusnya kan sebagai tamu bukan sebagai kontraktor bukan juga sebagai pemilik proyek maka tamu-tamu termasuk orang kita yang datang itu semuanya terparti liability yang kita berhak menuntut kalau terjadi keselakaan di situ itu terparti liability nah terparti liability itu ada bisa cederak kecelakaan meninggal atau juga kerusakan harta benda jadi kalau baca polis kan selalu dibilang deductible itu nil untuk bodily injury 10 ribu untuk property damage pd ya itu paham maksudnya di situ ya oke risiko apa lagi yang dijamin di dalam asuransi construction erection oris adalah natural perils atau bencana alam bencana alam banjir yang sekarang lagi hujan di luar bisa berpotensi banjir ya proyek masih bikin fondasi tiba-tiba banjir jadi rusak atau gempa bumi atau kalau di proyeknya wet risk yang paling sering selain banjir adalah tanah longsor tersapu ombak kalau bikin jetty gempa bumi tadi sudah kita bahas kemudian accidents and ecumen failure tadi kita bilang kegagalan dari alat-alat konstruksi yang jatuh miring theft and vandalism pencurian dan niat jatuh orang lain perusahaan apakah semua barang yang hilang itu masuk di kremen asuransi jawab aja tidak ini harus semua kita paham kalau barang di proyek itu hilang dan tidak bisa dijelaskan kenapa hilang maka itu tidak bisa diklaim itu pencurian yang bisa diklaim ke asuransi kalau hilang terus ada usuran paksanya pengurusakannya pembongkaran itu karena kalau hilang di dalam biasa saja di asuransi dan punya misterius disappearance jadi yang di cover adalah pemongkaran misalnya barang-barang itu ditaruh di gudang terus kuncinya dikosak ada bekas pemaksaan itu bisa di cover ada business interruption ada juga BI untuk asuransi construction disebutnya juga namanya delay in start up atau delay in completion jadi karena ada keselakaan sehingga proyek itu selesai mundur misalnya 6 bulan dan sebagainya padahal seharusnya kalau proyek itu sesuai on time tidak ada keselakaan maka dalam setiap bulan dia sudah akan menghasilkan pendapatan sekian-sekian-sekian nah kehilangan pendapatan karena terlambat proyek itu karena keselakaan bisa di cover di business interruption oke pasti ada yang tanya preminya gimana ya menghitung preminya apa yang mempengaruhi premi ini berapa faktor yang bisa mempengaruhi premi asuransi construction ya pertama nilai proyek nilai proyek itu mempengaruhi semakin besar nilai proyek preminya mungkin bisa lebih turun kalau proyeknya tidak terbesar mungkin tinggi preminya karena asuransi akan mengharapkan adanya jumlah premi minimal yang yang dia inginkan jadi kalau nilainya besar mungkin bisa lebih besar kemudian jenis proyek juga jenis proyek tadi kita bicara ada proyek wet risk basah ada IPC ada erection ada building kalau pembangunan gedung civil hotel mall apartment biasanya lebih rendah rate-nya kenapa? karena proses pengerjaannya lebih safe biasanya hotel dan itu kan dibangun di tempat yang aman fondasinya sudah kerikianannya sudah kemudian materialnya juga besi semen tidak ada hal yang lain lebih dan juga lebih simple lebih tapi kalau IPC pasang tadi kita bicara pembangkit listrik oil and gas refining processing itu lebih tinggi bisa 2x3 lebih tinggi rate-nya karena risk-nya juga tinggi oke kemudian juga location of the project itu yang mempengaruhi dimana loketaknya lokasinya pastikan lokasinya dimana karena itu mempengaruhi juga apakah di daerah rawan gempat daerah rawan banjir atau di tempat yang ramai atau apa location penting kemudian duration of the project jangka waktu proyeknya ya berapa lama itu mempengaruhi kalau lama mempengaruhi tapi tidak ada kalaupun proyeknya pendek tapi rate-nya juga hampir sama jadi ada pertanyaan kemarin dari salah satu klien pak kita kan cuma kerjanya 6 bulan itu kan beratnya untuk 1 tahun bisa nggak diperlata jawabannya tidak bisa jadi rate proyek itu duration jadi pertimbangannya yang di atas tadi reksiko institusi apa karena tidak ada tarifnya tarifnya adalah berdasarkan masa asurasinya kemudian yang pengaruhi juga siapa kontraktornya berapa lama pengalamannya dan sudah berapa lama dia berpengalaman kemudian peralatannya seperti apa itu juga mempengaruhi jadi kontraktor dengan reputasi baik nama yang besar itu mempengaruhi juga jadi jangan lupa ini faktor-faktor ini waktu bikin siapa kontraktornya kalau perlu kita search juga kontraktornya oh ini berpengalaman pernah menggunakan ini sebelumnya kemudian limit of deductible ya ada resiko sendiri masih ingat ya resiko sendiri adalah bagian yang ditanggung oleh kontraktor atau pemilik proyek dari setiap kali kejadian jadi biasanya dalam presentase atau dalam fix ya masih ingat resiko sendiri jadi bagian yang ditanggung oleh tertanggung kontraktor maupun pemilik proyek dalam setiap kali kejadian jadi mau setiap kejadian apa maksudnya ini kenapa tujuannya ada deductible ini kan ada juga kalian buat apa saya beli asuransi kenapa saya tetap harus ikut menanggung nah ada dua poin tujuannya pertama deductible itu tujuannya adalah untuk mengajak kontraktor atau pemilik proyek untuk sama-sama concern dengan keselamatan jadi walaupun terjadi kecelakaan ada asuransi mereka bukan ikut juga menanggung bukan win and loss kan gue udah beli asuransi asuransi dong ganti saya iya asuransi tapi porsi bapak juga tetap ada nah itu yang nanti akan memotivasi klien untuk berhati-hati enggak bahwa enggak semuanya akan dijamin oleh asuransi kedua tujuan deductible itu berkaitan dengan premi ya kan dan penanyakan dari pesa jadi kalau preminya mau rendah asuransi pasti minta deductible-nya tinggi artinya bagian yang ditanggung oleh mereka lebih tinggi kalau mau preminya bersedia preminya tinggi deductible-nya mungkin bisa lebih rendah ya jadi teman-teman penting di dalam setiap polis ada deductible deductible itu adalah disebutnya participation jadi setiap kali kejadian anda juga nah tinggal berapa persen misalnya kalau kita 10% of loss jadi setiap ada kejadian 10%-nya bapak ada kebagian loh tanggung jawab misalnya gitu lebih 1 miliar berarti 100 juta nya bapak ikut menanggu nah dengan demikian mereka akan berhati-hati tidak mentang-mentang sudah ada asuransi oke deductible type of coverage and additional endorsement type of coverage type of coverage ini jenis asuransinya walaupun sama-sama polisnya CIR sama-sama polisnya CIR tapi di dalamnya belum tentu sama ya nah memang di Indonesia rata-rata bentuk polisnya sama karena kebagian besar menggunakan MR MR itu singkatan MUNIHRI jadi kalau MUNIHRI MUNIHRI itu adalah standar wording polis asuransi engineering di Indonesia rata-rata jadi semua menggunakan itu sebenarnya di dunia ada beberapa model tapi yang paling common yang paling biasa di Indonesia karena wording standar itu harus mengacu ke internasional udah paham ya jadi kalau kita bikin playstreet itu playstreet kita itu akan sampai ke seluruh dunia jadi ICA itu playstreetnya udah sampai ke Inggris ke Malaysia kemana-mana dikirim-kirim karena sudah mengacu itu karena itu standar internasional makanya harus dicek koreksi nanti mereka bilang ini bahasa ini kok ada bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya ya ini maksudnya apa nih gitu nah jadi playstreet kita harus benar dan rapi oke sekali lagi poinnya adalah tidak walaupun judulnya sama jenis polisannya tapi di dalamnya itu tidak sama apa yang membedakan adalah customize dengan karakter masing-masing proyek siapa yang meng-customer siapa yang menyesuaikan ya itu broker oke kita broker kita tahu oh kalau proyeknya seperti ini maka kalau sudah tambahnya ini kalau proyeknya ini harus ada ini harus ada ini makanya pengetahuan pengalaman dari broker itu sangat mempengaruhi ya jadi gak semua polis untuk berlaku semua ya ini kedepannya mohon diperhatikan buat teman yang bikin prinsip dipelajari customize ini kalau resiko ini klausulannya apa cocoknya kalau jenis industri ini klausulannya apa cocoknya ya makanya tidak heran kalau kita tidak paham dikirim klausurasi yang ada di apa coret 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 di coret coret itu ada yang memang gak relevan karena kita hanya tidak paham bahwa ini sebenarnya gak berhubungan ada yang memang dia berusaha menghindar karena yang menghindar ini kita akan argue kita akan jelaskan oke kemudian ada endorsement perluasan-perluasan dan lain-lain oke itu yang mempengaruhi premi asuransi construction